Halo semuanya, balik lagi bersama gue Lain Oke, sekarang gue main Durango lagi Teguhnya gue gak akan main Durango sekarang Tapi close beta global itu tanggal 13 besok ya Tanggal 13 besok dan ini tuh bukan close beta yang global Mungkin ini close betanya Korea Mungkin ya, soalnya pas pertama ini gue main tuh bahasa Korea Tapi sekarang-sekarang jadi bahasa Inggris Takutnya semuanya di reset lagi Jadi, ini gue main durango Jadi, sayang banget kalo misalnya progress gue ini gak didokumentasikan ya Beneran, soalnya ini walaupun ini masih level 11 Karena gue sibuk ngebuat-buat barang, gak ngehan Beneran kerasa banget ini Survivalnya, bener-bener kerasa Oke, sekarang gue mau ngejelasin soal progress gue Apa aja yang udah gue lakuin Yang pertama, gue sekarang ada di Nemesis Island Yup, gue udah punya private estate sendiri Lihat ini, oh my god Dan gue juga udah punya tunggangan You must feed them in order to ride Oke, dia lapar ternyata Dia lapar ya Oke, sekarang gue mau ngasih makan si tunggangan gue dulu Sama ini ya Oke, bisa kasih makan sama ini ternyata Yup, namanya si John Dan disini Disini gue ngebuat Disini ada bonfire Disini ada tenda gue ini Dan disini ada workbench Dan ini gunanya buat ngecraft Maupun itu weapon Ngecraft weapon Atau ngecraft kayak material ini Buat building ya Dan disini ada toko Kita bisa ngebuat toko pribadi disini Dan orang-orang bisa ngeklik toko ini Dan bisa ngebeli Barang-barang yang kita simpen disini Oh my god Ini beneran keren banget ya Terus disini Gue gak tau apa ini View content Basket buat naro Kan ini inventory ya Basket sama ini nih inventory Sama small box ini Jadi buat ngempen-ngempen barang Dan ini ada small feed bin Dan gue gak tau apa itu Apakah itu buat ngasih makan si ininya Tapi si John ini gak mau makan disitu Yup, dan inilah real estate gue Ternyata gue ada di pulau yang seru lagi Cuman gue pindah kesini ya Oh, kenapa ini? Gue ngeklik ini Dan yak, ini dia Agan awilim Dia orang Indonesia juga ya Gue sekarang Tetanggaan sama dia Gue tetanggaan sama dia Sama adiknya juga Diam disini Dan ya Dan disini kita juga Bisa nangkep dinosaurus Liat ini Oh my god Ini punya adiknya Agan awilim Namanya kristal ya Yup, ini Nah ini kristal Ini dia udah ngebuat Kayak gini nih Cuman gue belum sempet Soalnya si materialnya Rada-rada susah ya Dan selama ini Gue bener-bener sibuk Ngebuat-buat barang Karena Disini ada namanya karir Gue milih karirnya Yang pertama Kita disini bisa mengubah karir ya Kita bisa mengubah karir Dan ini bermacam-macam banget Sekarang gue milih karir Yang apa ini Into Apparel Ini buat nge-craft-craft baju Cuman belum sampai nge-craft baju Ini gue baru sampai nge-craft material doang Si achievement-achievementnya Baru 53% ini ya Tapi kita bisa Change goal kita Atau change karir kita Kita liat ya Ini karirnya ada banyak banget Dan disini Ini bahasa Korea Gak tau apa ini namanya Dan disini Bare hand practice Ini mengefokusin buat Bare hand Ini beneran keren banget Gue kalo misalnya bertarung lawan dinosaurus Pake bare hand atau tangan kosong Itu merasa badass banget ya Oke dan ini Tapi quest-questnya susah banget Di level segini gue mau Gue select goal ini Dan gue disuruh ngebunuh Young Stegosaurus Oh my god Dan itu katanya level 20an ya Gue disini masih level 11 Dan gak akan mungkin Gue Ngelawan itu Dan gue sekarang ini Yang tadi gue ini Intro Apparel Ini Ngejahit pakaian Kan ini Difokuskan buat Ngebuat pakaian Kalo ini Knowing one handed Knowing two handed Ini buat long distance Ini buat Furniture-furniture rumah ya Ada banyak banget Karirnya disini Dan ini setiap karir Punya quest-quest Tersendiri ya Wow Ada yang buat Cooking Masak Atau School of Fat Gue gak tau ini apa Oke Ada banyak banget Ini buat ngebuat armor ya Explorer Ini buat war Ini rank weapon Dynamic History blown weapon Dan ini bener-bener Macem-macem banget ini Wow Ini kompleks banget Ini game ya Oke Dan Karena gue udah Banyak banget Ngebuild-build barang Di off camera Jadi di episode yang sekarang Gue rencananya Mau leveling Kita lawan Dinosaurus ya Semoga gak delay Soalnya sebelum Mountain Nets ini Itu delay banget Oke dan gue udah punya Persiapan sekarang Equipment gue sekarang Gue pake pisau Karena gue suka Yang pake pisau ini ya Soalnya attack speednya tinggi Dan gue udah punya sendal Dan gue juga udah punya Baju yang terbuat dari Jerami Gue buat sendiri Ini sendal sama bajunya Oke ini kita Sempenin batunya Dan kayaknya 44 Oke cukup Mungkinnya cukup Buat nge-export Ke pulau yang selanjutnya Dan kita sekarang Ke portal Yap Bukan ke portal sih Ke pelabuhan ya Sekarang kita ke pelabuhan Disini pelabuhan ini Ini ada pelabuhan kan Atau gak ada Atau cuma portal doa gitu Disini Oke Warp Dan warpnya Kesini Oke Ini bisa teleport Sumpah aneh banget Ini game ya Oke Dia punya aura gitu Masuk ke dalam lava ya Teleportnya Dan ya Si John ini udah kenyang ya Jadi Dia juga udah siap mungkin Buat nge-explore Pulau yang level 10 Kalau gak salah Atau Oh ini Oh ini ada level 11 Dan ini level 10 Penelope Ciapas Gue ke level 10 Dulu aja Karena gue belum kesini ya Discover wall Oke Sekarang kita ke level 10 aja Kita leveling Kita lawan Dinosaurus ini Sekalian nyari Bone Buat Weapon Dan Iya Sekarang gue udah Di pulau ini Oh my god Ini belum ke cover Banget ya Belum ke cover Banget gue Bener-bener baru Di pulau ini Dan pasti Dinosaurusnya Lebih Kuat ya Tapi Kalau misalnya Udah level Misalnya kuat Kita di level 10 Gini Di tempat level 10 Apakah rumahnya Bakal pindah-pindah gitu Kayaknya bakal pindah-pindah Kali ya Harusnya mungkin Bakal pindah-pindah Atau menetap Mungkin ya Atau menetap Di satu pulau aja gitu Si rumah-rumahnya Oke Soalnya sayang banget Gue udah Menata rapih Si rumah gue itu Oh ini dia Ada Dinosaurus ini Gue lawan apa ini Find noise from crater Detect Oh shit man Apa itu Oke Gue lawan apa ini Attack level 14 Wow Wow Apakah gue kuat lawan ini Kita coba Oke Dan tadi gue Ngelawan Dinosaurus ini Kayaknya itu bug Dan gue harus Ngerestart si gamenya Oh my god Tapi ini Dinosaurus Level 14 ya Apakah gue kuat Atau enggak Dan Holy shit Siapa itu Mercurio Dan dia Oh Mystery Forest Oke Gue ngeliatin dulu Si skillnya Disini skillnya Gue udah selalu Terlevel 11 Siap Demoning Ini buat Ngedapetin Si Bone-bondnya Dan yang paling penting Kalau misalnya kita Mau ngeburu Dinosaurus Ini ada melee Ini ada melee ya Dan gue sekarang Difokuskan ke Sword Mastery Ini ada X Mastery Tapi gue Sword Mastery Disini ada Male Attack Dan ini ada Assault Assault ini kita Bener-bener mukul Terus-terusan si musuhnya Jadi enggak Ini mode Rambo banget Tapi kalau Vigilance ini Dia kayak Apa ya Ngejaga jarak Sama si musuhnya Ini skillnya Gue udah Ini kan Kalau misalnya Buat defensenya Defense Auto Evasion Yap Kayaknya gue Emang siap Buat ngelawan Dinosaurus Dan kenapa tadi itu Si Dinosaurusnya Error nih Dan disini Ada apa lagi nih Apakah dia jalan-jalan Apakah ini error Error semua ini Si Dinosaurusnya Kenapa mereka Cuman diem aja ya Oh my god Kayaknya ini bug deh Ini game masih ada Masih banyak bugnya banget ya Semoga pas tanggal 13 Nanti si bugnya Nggak ada ini Oh dan ini Jalan-jalan ke pulau juga Ini melalahkan banget ya Padahal perasaan tadi Staminanya Rada-rada Ini deh Nggak segitu banget ya Ini kenapa banyak banget Dinosaurus yang hijau-hijau ini Oke Kita coba lawan aja lah Ini attack ya Ini delay apa nggak Ini nggak delay Sekarang nggak delay Oke Dan ini game tuh Kalau misalnya Gamenya udah Kerasa berat banget Tinggal restart Si gamenya Itu mulus lagi ya Gue nggak tau kenapa itu Oke Dan gue sekarang Ngebunuh level 6 Lumayan dapet bondnya Kita bisa buat campfire Buat Iniin Ngerigen si stamina Kitanya Dan juga Biar ngelaper lagi ya Kita sambil ngebuat Si daging bakarnya Oke sekarang kita lanjut Cari Dinosaurus lagi Ini tuh di satu pulau Pulaunya bener-bener luas Ini sumpah ini open world Luas banget ini Pulaunya Kalian bisa Dari Sisi utara Ke selatan Atau barat ke timur Itu bisa Berapa menit ya Kalau cuma jalan doang Tapi Kalau misalnya Pakai Nunggangin Dinosaurus juga Ini Nggak terlalu cepet sih Cuman Ya Rada Rada mendingan lah ya Dan juga si stamina nya Tetap Tetap berkurang itu Oh my god Kayaknya gue emang harus Istirahat dulu kah ini Holy shit Belum juga ngeburu Dinosaurus yang kuat Ini udah istirahat lagi ya Oke ini dia Ini dia Gue mau lawan apa sekarang Level 11 Makrauchenia Oh akhirnya Gue ngelawan Dinosaurus Yang level 10 ke atas Oke Sekarang kita siap-siap attack Dan gue sekarang pakai pisau Pakai pisau Attack speed nya Lumayan kenceng ini Dan critical nya juga Lumayan kenceng ya Dan Dia kabur Dan banyak banget yang level 11 sini Oke Gue beruntung disini Bagus Dan sekarang kita skill yang ini Oh Lumayan tebal ini Lumayan tebal ini Dan gue gak keliatan Oke C'mon C'mon Distab Distab Tapi sayangnya Apakah si pet gue ngebantu Atau gak Kayaknya enggak deh Dia cuma ngeliatin doang ya Si tunggangannya Dan ya Gue matahin Gue ngancurin si Apa namanya Si bone Si dinosaurus itu Dan gue tadi lupa Gak ngubah ke tipe assault Yap Harusnya ke tipe assault ini ya Bagus Biar mukunya kenceng Soalnya gue pakai pisau ini Attack speed nya kenceng ya Dan oke Uh leather piece Dan fat Gue dapet fat sekarang Gue baru pertama kali dapet fat ini Oke dan gue nih stamina nya bener-bener terkuas abis ya Oke Kayaknya kita buat api unggun disini Soalnya disini juga dikali di dinosaurus Dan kayaknya Kayaknya mereka itu Slaughter level 10 Oh shit man Oh shit man Gue harus ada slaughter level Oh udah deh Apakah gue gak bisa ngambil fat disini Ngenaikin meat gathering ke level 2 Oh shit man Dan itu ngebutuhin 2 ini ya 2 skill point Gue cuma 1 skill point lagi Wah ini skill point nya dipakai apaan Coba ini gather apaan ini Rock Ah Ini buat ngambil rock lebih besar ya Dan itu ngebutuhin banget Ini mushroom Kayaknya gue di unlearn dulu Dan ini skill nya bisa di unlearn Kita bisa bebas ngebuild si skill nya Ngeganti-ganti si skill nya Dan itu keren banget Oke sekarang si slaughter Si the tiles Meat gathering nya level 2 Oke Gue naikin sekarang Apakah si dinosaurus masih ada itu Oke masih ada ya Bisakah gue ambil si fat nya sekarang Kenapa gak bisa gue ambil ini Oh bisa ternyata ya Dan gue gak tau apa ini Kenapa ada tanda panah kuning disini Oh my god Dan sekarang kayaknya gue mau buat api unggun Di deket-deket sini dulu Gue mau buat api unggun dulu Biar ituin stamina ya Ngerjain stamina Kita ke craft Terus kita ke ini Mana ini resident Bonfire Ngebutuhin firewood Oke Kita flash Lumayan cepet Kalau misalnya ngebuat api unggun Ini lumayan cepet nih Fill automatically Building Haa Oke Oke Sekarang kita rest Dan disini juga kita bisa ngecraft ya Kita bisa ngecraft Cooking Dan gue sekarang mau masak dulu Soalnya persediaan makanan Gue gak punya ini makanan Soalnya kalau misalnya kita Makan makanan matang Itu bakal dapet buff Kalau misalnya makan makanan yang Mentah Itu bakal aneh banget Dan gue Gue langsung well cook Kalau misalnya si skill cooknya itu Kalau misalnya kurang dari level 5 mungkin ya Itu sering banget undercooked Dan kita harus masak si ini lagi Si Apa namanya Si scorer itu lagi ya Oke Dan gue tadi langsung Mateng si makanannya Dan Wow Undercooked kan Oh level 5 juga Masih bisa undercooked ini Kita lihat perbedaan nanti Yang antara cook sama undercooked Sekarang kita craft lagi Sambil naikin si skill makanannya ya Undercooked lagi Holy Shit Aha Sekarang kita makan dulu yang Well cooked ya Ini gitu Well cooked Oke Kita makan Nyam 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 Oke Wow Nurunya stamina ini Drastis banget ya Oke Oh Gue langsung kenyang ini Wow Oke kita tunggu aja sekarang Oke Oh my god Ini Nuruni stamina-nya Bener-bener lama banget ya Holy shit Dan sekarang disini ada ikan Lumayan Kita tangkap ikan dulu ya Kita tangkap ikan Soalnya Mempeng masih ada api unggunya Dan gue harus ngebutuhin Harpoon Oh shit man Gue bisa ngebuat harpoon Sekarang Harpoon butuh Apa Mana harpoon Ini wooden harpoon ya Gue butuh wooden stick Wooden stick bisa diambil dari sini Yap Oke Oh gak ada ding Oh kemana nih wooden stick Disini gitu Bisa ada yang dari sini Oke ini bauk ya Ini wooden stick Ini bauk Dan sudah ngambil ikan Kita ngambil dinosaurus lagi nih Maksudnya bukan ngambil sih Kalau diambil gimana Kalau misalnya kita pakai Apa yang namanya Blun weapon Blun weapon kita bisa Oh belum gue craft ya Kalau pakai blun weapon Kita bisa ngebuat Teler si dinosaurusnya Dan itu bisa kita taming Wow Semoga bisa Gak tau ini Kalau misalnya di taming itu Kita emang si dinosaurusnya Dinosaurusnya itu ngikutin langsung Atau harus ngebuat dulu Yang kayak tempat Khusus dinosaurus yang kotak tadi ya Gue gak tau Kita coba aja Kalau misalnya gue ngecraft dulu Si Ininya Stone blade Large stone blade Kalau ini Gue bisa bikin ini Large blade Gue mau bikin dulu Yang tie two handed ya Kita coba Kita coba bikin dulu Yang tie two handed Dan kenapa ini Staminanya bener-bener Abisnya cepet banget ini Kenapa ini Dan Oh Si ini lagi ternyata Oh oke Oh gue ngapain ini Terus udah bikin Tie two handed Large stone One handed Two handed Strap ya Oke Kita butuh strap Kalau strap disini banyak Ini ya Di lalang ini Yang durable stock Ini strap Yap Dan sekarang Kita bikin Ah Two handed Gue pakein aja lah Soalnya ini two handed Dan bisa Nge-telerin Si dinosaurusnya ya Oke kita craft Kita coba ini Oke Gue ngecraft sekarang Dan ini gak perlu Workbench ya Dan oh my god Kenapa itu stamina gue ini Kenapa stamina gue ini Nurun drastis banget ya Holy shit Tapi gak apa Kita langsung serang Dinosaurusnya aja Buset Oke disini ada satu Dinosaurus Dan ya Dia masih level 11 Oke Wow Gue pake two handed knife Dan dia langsung kabur ya Oh my god Oke dan itu ada yang mati Itu kayaknya belum diambil deh Oh ada yang nge-hunt juga disini Dan dia pake ini panah ya Holy shit Tapi gue lebih suka tipe melee ini Gue lebih suka tipe melee Oke Gue discover apa ya Mixtry forest discovery Yap Dia ngapain itu Dia juga ikut mana ya Oh my god Come on Dan itu damage nya gede banget Yang panah Gak keburu Gak keburu gue timing itu Oke Oke dan gue ini leather Peace Sama Meat nya Dan gue ambil ini Dia ngapain itu Dia ngapain itu Dia juga ikut ngambil ya Apakah Si itunya ngebagi-bagi gitu Atau bakal abis Oh Kita bisa Ngambil juga yang Dinosaurus mati Yang dibunuh orang lain ya Tapi kita bisa tetep Dapet si materialnya Kayaknya Kayaknya kayak gitu deh Oh my god Oh oke Keren kalo gitu Dan Ya Dia lagi nge-hunt Kayaknya gue pindah nge-hunt aja Tapi sebelum pindah nge-hunt Kayaknya gue mau Istirahat lagi Oh shit Tapi gue skip ya Gue skip Langsung kita Kita pindah udah ini Ah oke Disini masih ada Anggun gua kah disini Mungkin karena Cuacanya lagi aneh sekarang Cuacanya mungkin lagi aneh Dan gue mau rest sekarang Gue sekarang mau makan yang Well-cooked 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 What Semuanya gak ada yang well-cooked Oh shit man Kalo misalnya gue Craft lagi yang cooking Kalo nge-buat Masak lagi si imnya Gimana ini Oke Gue craft lagi Ah bisa ya Jadi kita bisa Mungkin nge-buat matang lagi Yang masih mentah itu Sekarang kita makan aja Ehm Mana Yang ini Ini kan Undercooked Dan ini well-cooked ya Oke Gue eat sekarang Oke Nguranginya emang Cepet banget ini Staminanya Oh Gue gak ngerti ini Kenapa stamina-nya Boros banget disini Kalo di yang Pulau yang sebelumnya Itu stamina gue Bener-bener awet ya Bener-bener awet itu Harus ada tenda kayaknya Sekarang kita build Ehm Kalau misalnya kita build tenda Kita buat Buat tenda sementara disini Basic tend Ehm Oke Kita Kita build tenda disini Deket Umbunnya Semoga api ugunnya ini Gak cepet mati ya Oke Kita build automatically Kita building Gak apa Dan ini Kalo misalnya kita Pindah pulau Kita bisa bawa-bawa Si tendanya Jadi jangan lupa Di pack ya Jadi kita bisa Taro di bag kita Si tendanya Walaupun rada berat Tapi bisa dibawa-bawa Oh ini Complete ya Oke Bagus Dan sekarang kita Rest Rest di tendanya dong Ah ini dia Rest ya Kita rest Ah Oke Apakah ini lebih cepet Restnya di tenda Daripada di bonfire gitu Tapi kayaknya Kalo ada dua-duanya Ini perfect banget ya Dan gua ini pengen Ganti outfitnya Sumpah gua gak suka banget Outfit ini Ini kayak apa coba ya Dan kalian juga Selain Selain ngecraft barang Kalian Bisa juga Ngenemuin kayak Kotak-kotak gitu Dan itu isinya Barang-barang yang Kayaknya langka deh Dapet baju dari situ Atau dapet weapon Mungkin Mungkin ya dapet weapon Kalo gua pernah dapet duit Beneran Gua dapet duit disitu Duitnya ada gak Atau udah jatuh Pas gua mokat gitu Dan oke Oh gua dapet plastik ini deh Yap Ini plastik bag Gua perasaan dapet Dari yang kotak itu deh Dan hati-hati Kalo misalnya disini mokat Jadi kalo misalnya Ini gamenya lagi Delay banget Jangan sekali-sekali Ngelawan dinosaurus ya Kalo misalnya kalian mokat Itu ngedrop barangnya Ngekira-kira Sampai 25 biji 27 biji Gua pernah ngedrop Itu pas gua mokat ya Dan itu Gak bisa diambil lagi Gua cari-cari Gak ada gitu Holy shit banget itu Parah banget itu Oh Dan dia udah punya Dapur Sampai kandang dino Gak perlu api unggun lagi Tetangga gua udah bikin Dapur sekarang Wow Wow Dan oke Gua sekarang siap Buat Oh shit man error Gua siap buat nge-hunt lagi sekarang Kita bonfire-nya Cuman bisa di-remove Tapi ini bisa di-pack Oke Tapi bayar pake duit ya Oke Come on Gua Punya kesempatan buat nge-taming kah sekarang Bisa gak nge-taming ini Kok misalnya dia Pusing ya Oh my god Dia kabur itu Dia beneran bukan dinosaurus Tipe agresif ini ya Oke Holy shit Oke Wow Dia mental itu Kayaknya si Tulangnya ada yang Hancur itu ya Oh shit man Kasian banget ini Tapi sorry Gua butuh experience sekarang ya Come on Gua step Kapan dia telernya ini Kapan gua bisa nge-taming dianya Oh my god Oh shit Lumayan kuat ini Dan ya Ini mulai nge-lag si gamenya Oh gua bisa nge-taming sekarang Oke prepare Prepare Jangan ngebunuh dulu Bisa kah? Bisa kah? Enggak Front body Gua gak tau kenapa itu Kenapa itu gak bisa nge-tamingnya ya Apa emang harus buat kandang dulu gitu Oke Gua berhasil sekarang Dan itu Si experiannya lumayan tinggi ya Uh Gua sekarang nge-iniin Leather piece Sama Midnya Leather pastinya buat bikin baju ya Cuman gua harus Ngebikin Berapa baju Dulu kayaknya Si skillnya yang Ini nih Yang clothing ini Experiannya masih setengahnya Level 4 ya Gua kalo ngebuat Pengen ngebuat baju Harus level 8 dulu Ini ngebuat apa ini? Ngebuat leather ya Leather outfit ini Dan Bark armor Wuuu Craft aksesoris ini Aksesorisnya Gua cuman pake sendal doang sekarang Dan Ya si John itu belum lapar Jadi Gak akan gua kasih makan Kalo ngasih makan si John gampang Kita tinggal ngambil berry disini Terus kasih makan dia Dia suka berry ya Kayaknya dia gak suka daging deh Dan Sampai sekarang Gua masih nyari-nyari Lumpur Atau mood Itu gak tau Ditemuinya dimana Kalo misalnya Ngebuat Apa ya Kayak kandang itu kan Kayaknya butuh mood Tapi gua gak nemu Itu si lumpurnya Nemu dimana Oke dan Oh Disini ada orang juga ternyata Ini Ini settingannya Apa sih? Oh hike ya Misalnya gua pindahin ke medium Gimana? Sama aja sih Ini beran Kayaknya gak ada bedanya deh ini Beran gak ada bedanya Ini hike ya Oke Kayaknya mainan ke hike aja Semoga disini Ada insaurus Dan gua sekarang hampir kecapean ini Semoga lawan Satu atau dua lagi Gua naik level ya Kayaknya Kalo mau nge-lag Ini RAM HP Mungkin Minimal 4GB kali ya Sama harus Prosesor yang Snapdragon 800 ke atas mungkin Atau GPU-nya Yang 500 ke atas Yang Adreno-nya Setara-setara kayak gitu ya Mungkin lancar Mungkin lancar Oke Gua ngenemuin Nusaurus Liat ini gua Udah nge-explore-nya Liat ini Dari sini Kesini Oh my god Dan sekarang ini Survival for 3 Minute Oke Dan sekarang gua mau Ngeluarin si tendanya Kita ini Kita press Kita press disini aja Dan gua sekarang Mau istirahat dulu Dan pastinya gua skip ya Oh my god Ini survival 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 For 3 Minute Yap Gua rest dulu sekarang Wow Beneran ini Sumpah Ini beneran susah Nambahin stamina-nya Gak tau kenapa ini Gua di Emang kalo dipelolain Kayak gini Dan sekarang gua ada Dinosaurus 2 biji disini Oh my god Oke A phinos from crater Is detect Maksudnya Yang tanda-tanda kuning Dan ini kalo misalnya Kalian mati juga Kalian bisa minta pertolongan Itu ya Dan itu bisa dihidupin Sama orang Bisa minta pertolongan Itu Itu bukan mati Mungkin pingsan ya Mungkin artinya pingsan Dan ya Dia langsung Mental gitu ya Padahal gua cuman pake Pisau ini Oke Bentar lagi mokat itu Bentar lagi mati Dinosaurusnya Yap Bagus Dan gua sekarang Mau attack langsung Dinosaurus yang ada Di deketnya ini Wuuu Dapet bone Meat sama ladder Lumayan Dapet 3 Jarang-jarang Dapet 3 ya Barangnya Oh my god Liat ini Ada 3 disini ya Ada 3 Dinosaurus Oke Kita ini aja Oh Kita langsung serang-serang aja Yang deket sini Sampai naik level Udah ini kita balik ke rumah ya Oh shit man Ini perjalanan yang Melahkan banget ini ke Oh Dia kabur kah itu Kenapa langsung Ilang semua sih Dinosaurusnya Oh shit man Mereka langsung Ilang ini Dinosaurusnya Oh my god Gue kayaknya gak bisa Naik level disini Dan gua ini Keburu capek ya Gua keburu capek disini Oh shit man Oh pon apa ini Gua baru nemuin Oh bambu ya Oke Gua baru nemuin Bambu disini Bambunya ada Lumayan banyak ini Mungkin ini berguna Si bambunya Oke Sebentar lagi Gua naik level ini Dan Gua akhirnya Naik level ini Gua akhirnya level 12 Oh shit man Oh shit man Oke kita balik aja Kita balik ke rumah Soalnya stamina gua Udah parah banget Ini langsung balik ke home ya Oke Yes Kenemesis island Oke Gua balik ke rumah ini Dan liat Kenapa ini stamina gua Kayak gini Dan ya Gua balik ke rumah Langsung stamina nya Di bawah sini Gatau kenapa ini Dan Apa ini ada yang bisa diserang Ah ini level 6 ya Yap Oh my god Ini home sweet home banget ya Walaupun rumahnya kayak gini Tapi Kayaknya tenang banget Diem disini nih Dan oke Jadi sarannya Kalo misalnya kalian Adventure Bener-bener bawa persiapan ya Apalagi si equipment ya Si equipment yang cuman Bisa dibuat dari ini Walkbench ini Dari walkbench ini Soalnya ga semua equipment Bisa di craft langsung ya Mungkin dilanjutin Ke episode yang ketiga Tapi Pas sudah open beta Yang globalnya Wow Semoga ga di reset ya Kalo di reset ya Balik lagi dari awal ini Oh gua mau liat dapurnya ini Gua mau liat dapurnya Dan ah ini dia Ini apa ini Craft Kita bisa nge-craft apa disini Oh belum ada ya Oke dan Kandang dunsaurus kan ada disini Perasaan Ah Ini dia Dah ini dia Stoffnya Thank you banget Udah dibikin stoff kayak gini Kita bisa cooking Scawer Oh my god Oh kita feel Automatically kita craft ya Holy shit Oke Kita ga usah Ngebuat api unggun disini ya Ini ngebuat dapur ya Ngebuat dapur Di sebelah kandang Tapi keren Dan ini dia kandangnya Oh wow Oke Gameplaynya mungkin dilanjutin Minggu depan ya Jadi kalo kalian suka dengan videonya Silahkan like Kalo kalian suka dengan channel ini Silahkan subscribe Jangan lupa untuk komen dan share Dan makasih dan sampai jumpa Bye bye